Intro Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu hari ini kita akan berkenalan dengan power kelas D yang saya kira ini hanya sekedar mainan tapi ternyata suhu bosku disini ada bagian audio output kemudian ada aux in dan ini merknya adalah siniling kemudian pada tengahnya ini terdapat potensio rotary yang jika kita putar tidak ada habisnya terus saja berputar seperti ini lalu pada sisi yang sebelah sini disini ada output untuk dua line L dan R kiri dan kanan kemudian disini juga ada koneksi USB dengan koneksi USB type C serta pada bagian yang sebelah kanan ini adalah input untuk DC kapasitasnya 8-24 volt pada sisi sebelah sini ada sebuah lampu indikator berwarna biru yang menunjukkan bahwa alat ini sedang aktif jika lampu ini menyala bentuknya tidak terlalu besar bos dan hanya satu genggaman telapak tangan saja dan saya juga tidak mengira kalau outputnya itu akan cos banget dan berapa harga power kelas D mini ini ternyata hanya Rp70.000 saja oke pada bagian bawah disini terdapat merek dan tipenya sekarang kita akan coba koneksikan dengan perangkat-perangkat yang lain semisal power supply saya menggunakan power supply yang 5 ampere tapi 5 ampere biasa bukan 5 ampere murni ini adalah jack DC nya kita masukkan pada koneksi jack DC di alat ini lalu kita akan menyambungkan koneksi speaker dan saya hanya menggunakan satu alur saja halur yang R saja yang akan saya pakai untuk menghidupkan dua buah speaker dengan diameter 10 in satu buah driver tweeter ya ini pada bagian belakang sudah terlihat ya tertancap konektor speakcon nya pada box speaker ini dan sengaja saya tidak menambahkan back sound apapun pada video ini agar terlihat lebih real dan lebih natural jadi suara yang teman-teman dengarkan ini hasil murni dari output speaker 10 in dengan merek Canon kita pasang dulu koneksi bagian plus nya dengan menggunakan obeng plus yang cukup kecil juga lalu kita masukkan ujung yang mince oke setelah terpasang semua dan mari kita siap-siap untuk menyalakan alat ini dengan diberi sumber tegangan sebesar 13,5 volt kita colok dulu ke sumber listriknya untuk menghidupkan adaptornya ini dan perlu teman-teman tahu juga bahwa sebenarnya alat ini bisa juga dihubungkan hanya dengan catu daya atau power supply dengan menggunakan charger HP sangat ringan sekali bebannya oke dan lampu indikatornya sudah menyala pertanda alat ini sudah siap dikoneksikan dengan alat yang lain dengan menggunakan bluetooth ya bisa dilihat ini speakernya ada dua ini speaker full ring Canon 10 in dan satu buah driver tweeter kita siapkan HP-nya kita nyalakan kemudian kita cari koneksi bluetooth-nya nah ini bluetooth-nya kita pencet dulu supaya dia mengeluarkan menunya oke pada bagian paling bawah ini sudah menunjukkan bahwa alatnya siap dikoneksikan oke lalu kita sandingkan sudah terhubung bosku dan speakernya sudah mulai mengeluarkan suara tanda koneksi bluetooth-nya sudah nyambung lalu kita cari folder lagunya oke saya coba yang ini ya yang suaranya sama dengan video di awal tadi yang diputar hanya menggunakan dengan HP saja belum menggunakan alat ini kita naikkan volume-nya mantap bosku oke saya pause coba ya supaya teman-teman tahu bahwa ini benar-benar koneksi lalu kita ganti coba lagunya ini oke saya pause saya play lagi saya pause lagi saya play lagi tujuannya supaya teman-teman lebih yakin bahwa suara yang dihasilkan ini dari bukan dari speaker HP melainkan dari speaker yang 10 in ini ya 10 in kali 2 ditambah dengan tweeter 1 oke bos bisa juga kita putar dengan menggunakan volume yang sebelah sini kita naikkan volume-nya atau kita turunkan volume-nya seperti ini maka suaranya akan berubah dan ini adalah tombol rotari ya bos jadi jika diputar ke kanan ataupun ke kiri itu gak ada habisnya terus saja berputar pada bagian sini disertakan koneksi untuk headphone atau headset kemudian disini juga ada aux in jika teman-teman ingin menggunakan koneksi melalui USB disini juga disertakan connecting USB-nya dengan USB type C ya lalu disini ada dua buah line yang kebetulan saya hanya menggunakan satu line saja CCR yang saya gunakan segini saja sudah dah siap bos apalagi dua-duanya dipakai oke bos begitu saja dan mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa like komen serta subscribe dan tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production channel hiburan dan ilmu selamat menikmati Terima kasih telah menonton!